Intro Halo teman-teman sahabat ide primus Selamat datang di channel yang menambah wawasan dunia di berbagai negara Setelah kemarin kami mengajak kalian berkeliling di provinsi Sulawesi Barat Kali ini kami akan mengajak kalian ke negara Andorra Bagaimana jika sebuah negara dipimpin oleh dua kepala negara? Dengan status dan kedudukan yang sama? Mungkin terdengar sedikit aneh Tapi inilah yang terjadi pada negara Andorra Menariknya lagi, kedua kepala negara ini juga berasal dari dua negara yang berbeda Yuk, saya ajak kalian berjalan-jalan ke negara Andorra Tapi sebelum lanjut, saya memaksa jari-jari kalian meng-subscribe channel ini Lalu aktifkan lonjiceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video yang dapat menambah wawasan dari kami Let's go! Andorra terletak di antara Perancis dan Spanyol sehingga menjadikannya salah satu dari sedikit negara ganda di dunia Dengan luas wilayah hanya sekitar 468 km persegi, Andorra adalah salah satu negara terkecil di Eropa Ibu kota negara Andorra adalah Andorra La Vela Kota ini adalah kota terbesar di negara ini dan juga sebagai pusat administratif serta komersial Andorra La Vela terletak di lembah tengah Andorra di Pegunungan Perenes Kota ini terletak sekitar 1.023 meter di atas permukaan laut dan menjadikannya salah satu ibu kota tertinggi di Eropa Pada tahun 2021 Andorra La Vela memiliki populasi sekitar 22.256 orang menjadikannya kota terbesar di Andorra Populasi ini terus berkembang seiring waktu terutama karena urbanisasi dan sektor pariwisata yang berkembang Agama Katolik adalah agama mayoritas di Andorra dan sebagian besar penduduk Andorra adalah umat Katolik Roma Gereja Katolik memiliki sejarah panjang di negara ini dan memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di negara ini Ditemukan pada abad ke-8 oleh Charles Magne, Andorra telah menjadi koprinsipat antara Uskup Urgel dari Spanyol dan Pangeran Voix dari Perancis selama berabad-abad Pada tahun 1993 Andorra mengadopsi konstitusi yang memberikannya lebih banyak otonomi tetapi masih menjaga kedua koprinsipat tersebut sebagai kepala negara simbolis Andorra dikenal karena pegunungannya yang menakjubkan Wisata alam ini adalah surga bagi pecinta olahraga musim dingin dengan berbagai resor ski dan snowboard yang luar biasa Pada musim panas juga wisata alam ini menawarkan berbagai aktivitas seperti hiking, bersepeda gunung, dan mendaki Andorra La Vella adalah tujuan belanja yang populer dengan pusat perbelanjaan, toko-toko barang mewah, dan perhiasan yang menarik perhatian wisatawan Negara ini juga terdapat berbagai museum dan situs bersejarah termasuk Chasa de la Val, sebuah banju gagunan bersejarah yang menjadi tempat berkumpulnya Dewan Umum Beberapa hidangan khas yang dapat Anda temukan di negara Andorra seperti trinsat, hidangan tradisional yang terbuat dari kentang, kol, dan beken yang dimasak bersama dan kemudian dihancurkan menjadi adonan Hidangan ini sering disajikan dengan saus tomat atau saus krim Kemudian ada makanan cunilo, sebuah hidangan khas domba panggang yang disajikan dengan saus bawang putih dan merah serta rempah-rempah Andorra tidak memiliki layanan kereta api atau stasiun kereta api Kebanyakan pengunjung yang tiba melalui kereta akan melanjutkan perjalanan dengan bus atau taksi setelah tiba di stasiun terdekat di Spanyol atau Perancis Andorra juga tidak memiliki bandara komersial, jadi pengunjung yang tiba dari luar negeri biasanya terbang ke bandara internasional terdekat di Spanyol atau Perancis Seperti Bandara Barcelona El Prat atau Bandara Toulouse-Blagnac dan kemudian melanjutkan perjalanan darat ke Andorra Andorra adalah salah satu dari hanya dua negara di dunia yang memiliki sistem pemerintahan dui prinsip Negeri ini dipimpin oleh dua kepala negara simbolis yaitu Uskup Urgel dari Spanyol dan seorang pangeran dari Perancis Bahasa Katalan adalah bahasa resmi di Andorra dan negara ini adalah satu-satunya negara yang menggunakan bahasa ini sebagai bahasa resmi Sebagian besar penduduk juga berbicara dalam bahasa Spanyol dan Perancis Andorra dikenal dengan pajak rendahnya yang menjadikannya salah satu tujuan perbelanjaan dan investasi yang menarik di Eropa Andorra tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi Sehingga penduduk Andorra tidak membayar pajak penghasilan atas pendapatan yang mereka hasilkan dari dalam negeri maupun luar negeri Dengan pajak yang rendah Negara ini menjadi tujuan perbelanjaan yang menarik khususnya bagi orang-orang dari negara-negara sekitarnya yang mencari barang-barang murah seperti barang-barang mewah seperti parfum, alkohol, dan rokok Andorra memiliki sejumlah festival dan tradisi kultural yang unik Contohnya adalah Fiesta de San Jordi yang dirayakan setiap tanggal 23 April untuk menghormati Santo Pelindung Andorra yaitu St. George Selama festival ini orang-orang memberikan bunga dan buku sebagai tanda cinta Casa de la Val adalah bangunan bersejarah yang berfungsi sebagai rumah pertemuan Dewan Umum Andorra Bangunan ini adalah salah satu bangunan tertua di Andorra dan menjadi pusat politik dan administratif negara ini Musum ini adalah tempat yang bagus untuk para wisatawan memahami sejarah dan budaya Andorra Anda dapat melihat koleksi seni, arkeologi, dan artefak bersejarah lainnya yang memberikan wawasan mendalam tentang sejarah di negara ini Danau Angolasters adalah salah satu objek wisata alam yang indah di negara Andorra Danau ini terletak di pegunungan Piranes dekat ibu kota Andorra, La Vela dan dapat diakses dengan mudah dari kota Danau Angolasters terletak hanya beberapa kilometer dari pusat Andorra, La Vela, ibu kota Andorra Danau Angolasters adalah salah satu sumber air minum utama di Andorra Airnya sangat bersih dan segar sehingga juga digunakan untuk memasuk air minum ke ibu kota Andorra, La Vela Gereja Santa Coloma adalah salah satu gereja tertua di Andorra dan menampilkan arsitektur romawi yang menarik Gereja ini adalah situs bersejarah penting dan juga merupakan salah satu yang tertua di seluruh pegunungan Piranes Sebagai negara kecil di pegunungan Piranes, Andorra belum pernah menjadi tuan rumah olimpiade Namun negara ini terlibat dalam beberapa kegiatan olahraga olimpiade sebagai peserta Andorra berpartisipasi dalam olimpiade dengan mengirim atlet-atletnya ke olimpiade musim panas dan musim dingin Mereka berkompetisi dalam berbagai cabang olahraga seperti ski, snowboard, biathlon, luge dan lainnya pada olimpiade musim dingin Serta atletik, sepat roda dan olahraga lainnya pada olimpiade musim panas Salah satu tempat olahraga terpenting di Andorra adalah Palau Degel Yang merupakan arena es serbaguna yang digunakan untuk berbagai kegiatan seperti skating, hockey es, curling, dan acara-acara olahraga es lainnya Palau Degel juga sering digunakan untuk latihan dan kompetisi oleh para atlet Andorra Bendara Andorra terdiri dari tiga jalur vertikal yang sejajar dengan warna biru, kuning, dan merah Warna biru mewakili langit yang cerah yang seringkali dianggap sebagai simbol kebebasan Warna kuning melambangkan cahaya matahari dan kekayaan alam Warna merah menggambarkan keberanian, keberanian, dan semangat rakyat Andorra Lagu kebangsaan negara Andorra adalah El Gran Charlemagne Ini adalah salah satu dari sedikit lagu kebangsaan di dunia yang memiliki lirik resmi dalam bahasa catalan Lagu ini diadopsi sebagai lagu kebangsaan resmi pada tahun 1914 Sekian video kali ini, jika ada yang ingin kalian pertanyakan, tulis jawaban, dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ide Primus Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Jika ada topik lain yang perlu kami bahas, kalian dapat juga menulisnya di kolom komentar Sumber yang digunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!